Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Kali ini kita akan kembali membahas perkembangan terkini bursa saham di Amerika Serikat. Berita terkini dari pasar saham Amerika Serikat. Pada hari Jumat, saham-saham di Amerika Serikat berhasil bangkit setelah penurunan tajam sehari sebelumnya, didorong oleh prospek inflasi konsumen yang membaik. Departemen Perdagangan Amerika Serikat melaporkan peningkatan pesanan baru untuk barang modal buatan Amerika Serikat pada bulan April, sementara laporan dari Universitas Michigan menunjukkan ekspektasi inflasi konsumen yang membaik pada akhir Mei. Rob Howard, ahli strategi investasi senior di US Bank Wealth Management, menyatakan bahwa data yang masuk lebih baik dari perkiraan menunjukkan bahwa ekonomi tidak seburuk yang diperkirakan sebelumnya. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 4,33 poin menjadi 39.069,59. S&P 500 meningkat 36,88 poin menjadi 5.304,72 dan Nasdaq Komposite naik 184,76 poin menjadi 16.920,79. Meskipun Dow Jones mengalami kenaikan pada hari Jumat, indeks ini menghentikan rally 5 minggunya dengan penurunan mingguan sebesar 2,34 persen. Sementara itu, S&P 500 naik tipis 0,03 persen dan Nasdaq menguat 1,41 persen. Saham-saham Amerika Serikat sempat turun pada hari Kamis karena data ekonomi menunjukkan peningkatan tekanan harga, yang menurunkan ekspektasi pemotongan suku bunga oleh The Fed tahun ini, namun, hasil kuartalan Nvidia yang kuat membantu membangkitkan kembali optimisme investor. Sektor layanan komunikasi menjadi yang terbaik di antara 11 sektor utama S&P dengan kenaikan 1,29 persen, sementara sektor teknologi dan utilitas masing-masing naik sekitar 1 persen. Pasar memperkirakan peluang 49,4 persen untuk penurunan suku bunga pada pertemuan The Fed bulan September, turun dari 54,8 persen seminggu lalu, Goldman Sachs menunda perkiraan pelonggaran pertama mereka menjadi September dari sebelumnya Juli. Dengan musim laporan keuangan yang sebagian besar telah selesai, 77,9 persen dari 480 perusahaan di S&P 500 yang telah melaporkan laba melampaui ekspektasi analis. Ini sedikit di bawah rata-rata 79 persen selama 4 kuartal terakhir tetapi di atas rata-rata 67 persen sejak 1994. Volume perdagangan di Bursa Amerika Serikat mencapai 10,36 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 12,22 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir. Demikian laporan pasar saham hari ini, Terima kasih sudah menonton, Terus ikuti perkembangan terbaru berita bisnis dan investasi hanya di kanal Youtube Kontan TV. Terima kasih sudah menonton,